selamat menikmati selamat pagi Pemirsa Sembilan TV dan selamat pagi Ibu-ibu jamaah semuanya berjumpa kembali bersama saya Witi Restuning Suroso menemani Pemirsa selama 60 menit ke depan memberikan tausia-tausia bersama narasumber kita di pagi ini memperkuat iman memperkokoh tauhid kita dan menyejukkan hati hanya ada di jendela iman sejuk di hati oke ini Pemirsa ada apa di studio sepertinya berbeda banyak sekali Ibu-ibu nih jamaah disini ada enam jamaah nanti saya akan perkenalkan satu-satu persatu tapi sebelum memperkenalkan jamaahnya saya akan memperkenalkan narasumber kita di pagi ini Assalamualaikum Abi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya habis sehat Bi Alhamdulillah Aina maradha sehat itu nih Oh semuanya sehat sehat lahir sehat fisik pesak pasik sehat Alhamdulillah maksud saya nanya semua sehat itu kepesak tadi itu lebih kepesak fisik pasik tapi pas semuanya ya Alhamdulillah semuanya dapat dinikmati dan disyukur bersyukur habis kita disini sedang ada jamaah dari mana saja coba ibu ya saya cek ya satu persatu Hai ada dari jamaah al-hidayah ekselopataruman ya ada dari al-mu'min pedes ada Khairunisa babakan mencaringin al-barokah dari lembang jamaah Nurul Iman dari mentarirex FM al-muslimah dari pembangunan iya nah begitu Ustadz tadi banyak sekali jamaahnya di sini berkumpul berkumpul 6 jamaah iya Alhamdulillah pagi ini ingin membahas sedikit nih tadi saya sudah menyapa ibu-ibu dan bapak-bapak disini aja maahnya nah pernah mendengar sahapaan Allah atau membaca bahwa wahai orang-orang yang beruntung nah disana kalau orang-orang yang beruntung tentunya orang-orang yang tidak celaka nah apabila yang celaka berarti dia yang meninggalkan ibadahnya begitu ya Iya nah sekarang pagi ini kita akan membahas dari akibat meninggalkan ibadah betul Abi ya Insyaallah Insyaallah lebih dalam lagi apa saja yang meninggalkan ibadah itu seperti apa pasti akan dijelaskan oleh Abi Mangga Abi Iya bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Tehwiti atau Nengwiti ya ini telah memberikan kesempatan di acara jendela iman Alhamdulillah kita harus sejukin ibu-ibu ya kita kan sekarang ini sedang melaksanakan ibadah ibu datang ke sini ya itu untuk ibadah apa itu ibadah Bu Hai karena Allah weh cendanya ibadah kita jadi karena Allah ibu ya sopeng nyokotken cahit itu kan menitanya ibadah nah gitu Bu jadi ibadah itu apa Bu Oh iya baik kita bahas sekarang masalah ibadah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuridunya wadin wassalatu wassalam ala asrofil ambiyai wa musarin ashadu ala ilahi lallahu wadahu la syarikalah washadu anna muhammad dan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala muhammad wa ala alih muhammad amma ba faqwala ta'ala Arabic Kurani Radhim Audhu billahi minas syaitanir rejim bismillahirrahmanirrahim podhara Pr hebat.com Ya laisser thinking siinäI ala ayah ya ayuhanna so debtaeleri bo план kepada dayu Allah kukum waladhin amin Qoblikum lalakum tatakun sod rajin habitats uradhi wa 還im eh ibu ibu jamaah remakum waroh dari enam jamaah ini Barangkali awal jumpa kita di jendela iman ini Tadi akan membahas tentang ibadah ya bu Ibadah itu adalah salah satu Yang mesti dilaksanakan oleh kita semua Tadi ibu datang kesini ikhlas gak bu? Alhamdulillah mudah-mudahan dengan keikhlasan ibu Ya disini dengan membawa ilmu Bukan membawa apa-apa Tapi membawa ilmu itu dengan penuh keikhlasan Insya Allah kita termasuk juga ibadah Najah marhimah kemula berbicara tentang ibadah itu bu Aslinya begini Al ibadah itu alati tuhyi Itu ya neng ya Ini koidahnya Alati tuhyi tauhidi watu sabituhu pinupus Tahu artinya bu? Tahu artinya bu? Enggak dengarnya kebaru sekarang ibu ya Jadi ibadah itu kalau tadi ibu mengatakan ibadah itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan Dengan penuh keikhlasan Karena Allah itu betul Itu sama dengan koidah yang barusan Alati yaitu tuhyi yang menghidupkan Alati tuhyi tauhidi ketauhidan Ibu ya Ibu kesini dibarengi dengan penuh ketauhidan keimanan Betul? Dalam untuk iman Reknaun Kasalapan TV Reknaun Kajendela iman Ya ibu ya Ini ibu itu orang yang beriman Dijamin orang yang beriman Seperti tadi Kita niru kepada contoh akhlak Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Akhlak ibu bagus Dijamin Ibu kan dijamin kebahagiaan bagi orang yang menjaga sholat Itu sholat kan ibadah ya bu Iya itulah barangkali Alati tuhyi tauhidi watu sabituhu yang termaterai Ini yang nih Yang termaterai Watu sabituhu pinupus Dalam dada dalam hati Jadi kalau ibu Ada termaterai Ingin membuat kebajikan Ingat kepada Allah Ingin mendegakkan Dan selalu rindu akan Allah dan Rasulnya Itu berarti ibu termasuk Ibadah dan mencintai Allah dan Rasulnya Luar biasa ibu Jaminan ibadah insya Allah Dalam sebuah hadis Tafarrogli ibadati Ini hadisnya ibu ya Siap nyatet bu Siap nyatet Udah dicatet diamalkan Siap ngamalkan anak Siap Harus apal Ibu disini harus dapat ilmu Pulang dari sini ditanya oleh istri Kalau bapak-bapak Kalau oleh Kalau istri ditanya oleh Bapak-bapak oleh suami Mah Benang naon Tuh ingat tadi Tuh ingat Tuh ingat Tuh ingat Tuh ingat Insya Allah Walaupun Kita tolak bulimia Harus Betul-betul Makanya tadi Jangan sampai ditanya oleh ibu Oleh suami Tuh ingat Tuh ingat Saatkanlah Sempatkanlah Gunakanlah Waktu Pak Berpapap Buru-buru Pak Hayu-hayu Kalau ada jamaah Sekarang kan 9 TV Ada pengajian Yang kedua ya bu Tiap miah Kedua Itu harus Pak Pak Apa beja-beja Kalau istilah sunnah Siap ibu Ngajak lagi yang lain Siap Mandak Inilah hudan Barang siapa Yang mengajak Dengan Kebajikan Untuk mendapat Penduduk Waduh itu Luar biasa Pahalanya Taparogli Ibadati Bagi ibu Yang ngaji Sekarang Bagi Bapak-bapak Yang ngaji Sekarang Insya Allah Dijamin Tiga poin Oleh Allah Siap Jaminannya Bu Siap Ini mudah-mudahan Jaminan yang pertama Ibu Ketika Ibu telah Buat ilmu Datang dari rumah Dengan penuh Keikhlasan Mesti ngaluarkan Angkot Ting angkot Duit Di mana Ting menang Pasir aja Jadi salah Kira kemana Repa ngajian Oh siap Pengajian Minta duit Bapak Kan gitu Ya bu Ya Alhamdulillah Oh balagur Bojo Caro ke ibu Mama Badeka mana Pak Saya mau Pengajian Nih Ongkosnya Itu bu Ngasih Ongkos Gak bapak-bapak bu Ngasih Nggak maksa Alhamdulillah Ini soleh-soleh Bener ini suaminya Alhamdulillah Baik Tafarogli Ibadati Jaminan yang pertama Amla Amla kolbaka Gina Apa hal bu Apa Amla kolbaka Gina Itu jaminan ibu ngaji Sekarang Kan ini ibadah Jaminan berangkat Dengan mengeluarkan Angkot Jauh-jauh Dijug-jug Anggang-anggang Ditiang Rektolabul ilmi Kadia dijamin Kalau Amla kolbaka Gina Ibu akan diberi Amla kolbaka Hati ibu Gina Benghar Ibu mau Benghar Atau Kaya hati Harus Itu jaminan Orang yang Suka ibadah Itu jaminan Kaya hati Ketika kita Kaya hati Dijamin Akal kaya Juga hartanya Amin Ya Allah Ya Rabbal Ah Bapak Bikin dengan Ahli ibadah Ahli ngawo Setidak Aina Sangsara Ngukur Sangsara Ngukur Benghar Dari mana Ibu Tetapi Ketika Ibu Dengan Dengan Penuh Keikhlasan Beribadah Kepada Allah Bukan Karena Ibu Sekarang Kesini Diajak Tapi Semata-mata Karena Ajakan Itu Lilah Bilah Bilah Karena Mengharap Ridho Niat Ibu Dengan Berangkat Dijamin oleh Allah Yang pertama Amla Kolba Gina Akan Diberi Hati Kita Yang Kaya Amin 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 Nanti Hartanya Akan Diberi Kelebihan Amin Amin Itu Baru Jaminan Yang Pertama Masih Ada Dua Lagi Ya Ibu Ada Yang Tahu Dua Lagi Atau Mau Tahu Oke Pastinya Dua Lagi Akan Dijelaskan Oleh Abi Setelah Jedah Pariwara Berikut Tetap Bersama Kami Di Jendela Iman Sejuk Di Hati Terima kasih Pemirsa Masih bersama Kami Di Jendela Iman Sejuk Di Hati Nah disini Kami sedang Membahas Mengenai Akibat Dari Meninggalkan Ibadah Ada Banyak Jamaah Ada 6 Jamaah Di Acara Perkumpulan Ini Pak Ustadz Nah kita Lanjutkan Lagi Tadi kita Membahas Mengenai Jaminat Orang-orang Yang Melakukan Ibadah Baru Terbahas Satu Nah Masih Ada Yang Lain Manga Bapak Baik Baik Ibu Jendela Iman Sejuk Di Hati Ah Lumayan Nada Rame Masya Allah Tudah Ibu Bagaian Kuneng Witi Minir Sibuk Bagaian Ku Bapak Sejuk Di Hati Aduh Teng 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 Baik Ibu Ibu Kita Lanjutkan Ketika Kita Melaksanakan Ibadah Ibu Banyak Ibadah Tele Mung Saku Kudur Mung Saku Kutura Bul Ilmi Saku 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 Kulutus Tara Saku 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 Ibu Kukulutus Ibu Itu Hal Yang Sepele Yang Sederhana Jihad Ibu Ibu Ini Ibadah Ibu Ibu Di rumah Tangga Ngurus Budak Budak Ngadat punya upami budak ngadat ngawas nambu astag buruh budak ngadat astag wuhim astag buruh ladim nam ini ngadat aja punya caroge ngadat ngawas nyak itu caroge ngadat dataranya ayah udah ngalahan terus ya ayah ngalahan ini suhu Masya Allah bu ibu nyesehan nyuci apa namanya enggak ngisrika sasaku jihad yang paling besar untuk ibu-ibu itulah itu ibadah pahalanya surga amin ya Allah ya robbang asal ikhlas nyesehna asal ikhlas ngawasuhadana asal ikhlas sasapuna siap ikhlas sana jan tegak dua artus ikhlas yung tebara roga duit jengkudu sasapu kade konten sigana ya sigana lalu wanita hari ikhlas punya kalau bahasa sabu dijamin jaminan yang pertama amla kol baka gina jadi Ibu dengan suka ibadah tadi hati orang temual kuku ruwut mual kulutus mual kuku kulutus tidak akan mengerutu jadi kalau Ibu masih menggerudu ya ini mesti mesti kita sering baca istighbar suka baca istighbar ngadat anak astagfirullahal teboga duit bari masak astagfirullah Rabbah al-barau ya astagfirullahal teboga astagfirullahal teboga beri masak minal koto ya iya bu coretan hidung orang dinahate tadi teh hidung Boga kukulutus dengan istighbar yang barusan sambil masak sana jan teboga duit insya Allah ibu kalbet jalmi anu tukang ibadah amla kolbaka gina yang pertama banyak lagi mualek kukulutusnya bu supaya nama siap Oh rida weh kutuhkan duit ya Astagfirullah Nadi mata Nabi subhanallah mangga yang kedua tidak kalah pentingnya bagi ibu-ibu kalau ibu betul-betul ibadahnya dengan penuh ikhlas anak malal asya libti goali mardotihi Laisa tarkuli aja gue ri ibu sasapu lain karena bahwa ibu masak lain karanya gaduh artos tegaduh artos dimasak misalnya busanya tapi semerta semata-mata karena mengharap ridho dijamin dengan ikhlasnya ibadah yang pertama dan Allah akan memberikan yang yang kedua ini jaminan yang kedua bagi taparogli ibadati amla kolbaka gina yang kedua Oh ya wabaitaka rizkon apa Bu dijamin di bumi ibu mualka kuranganku rizki dijamin ibu akan terpenuhi segala kebutuhan yang dibutuhan di rumah tangga amin ya Allah ya rabbal mau ibu dijamin yang barusan nomor dua ya inilah kita ibadah tolabul ilmi ibu ke pasar ibadah bukan ibadah kita ke pasar kan suami kita bawa ngasih uang bu ini ke pasar Insya Allah dengan rizki 100.000 itu jadi barokah dengan patokan ibu harus bersyukurkan gitu ya suka bersyukur gak kade ibu orang kapasar 100 ribu maikana naon gara nyampe di jalan punya jangan begitu jangan menggerutu justru kita ucapkan subhanallah Alhamdulillah ya Allah sana jangan satu seribu muda-mudahan singmahi kan gitu itu barokah dijamin wabaitaka rizkon di rumah akan diberikan rizki sana jan seratus ribu rupiah tapi di sisi Allah mungkin menjadi satu juta atau miliaran amin ya Allah ya rabbal kenapa kita yang memanfaatkan rizkinya itu dan tidak akan pernah kekurangan betul wabaitakar itu akan terpenuhi di rumahnya semua yang dibutuhkan oleh kita bu bu upami orang lapar berarti kedah barang tuang itu rizki di Allah teaya sangu bu teaya sangun berarti mana kan orang amlak kol baka gina amlak kol baka gina hati orang gus bersih bapak ayu nanti berarti orang gus bersih nyungkinkan kan jadi caro ke batang sakitu orang salah ku bojo badai kumah bu amlak kol baka gina hati orang benghar wabaitaka rizkon tapi di bui bakal kalau bakal dipaparin rizki kumah rizki bukan arti berupa kumah teri ketika badami jengen ujantan caro ke bapak ayu nanti berut orang tewa tuangan iwanya kumah tuh sahur Rasulullah nyontok kakalak Rasulullah ini idan asumu genba emang orang puasa siap bu masya Allah kapan orang mabunya ayena balraah kedah sahum osok sahum ibu senen kemis alhamdulillah caro ke osok sahum kem senen kemis alhamdulillah taro can sekali-kali acan kapan gitu dunia masya Allah ibu tetap walaupun kita tadi dengan secara materi tidak ada tapi ada kebahagiaan nikmat saat ibu sahur burang sahur sasaran ke dedah Rasul kayak gitu sering ngantunkan malah Rasul maibu orang memerencan pernahnya punya orang nganjel naonite patuangan kurbatak pandasul mampu sering diganjel caro ke orang pernah diganjalku bata bu kan tep nanya paling diganjalku masya Allah nah itulah kembali jaminan orang yang suka beribadah yang kedua tadi yang pertama amlah kolbaka gina hatinya benghai wabaitaka ibu sebetulnya tidak akan kekurangan ibu Insyaallah saya percaya di jamaah ini tidak pernah Bapak belum ada atau mungkin belum pernah ada yang kelaparan betul bu masih menang rasa-pesa kalimah Insyaallah dengan silaturahim itu Insyaallah belum pernah kelaparan ya amlah kolbaka gina yang kedua wabaitaka Rizkon dan jaminan yang ketiga ini langsung saja ke jaminan yang ketiga karena tadi ada ancaman ancamannya kan banyak ya Bu ya ini yang ancaman Bu yang ketiga di samping kita wabaitaka Rizkon ibu ibu raya Bu Iya baik sekali lagi jendela iman sejuk di hati ayah lumayan enggak langsung aja ketiga ya Bu ya yang ketiga datangnya ibu kesini dengan mengeluarkan biaya dengan mengeluarkan okos ternyata ibu datang kesini dijamin oleh Allah wabadanaka rohatan apa Bu wabadanaka rohatan ibu te baris diberikan kesehatan lahir dan batin ibu sehat sehat lahir sehat mbak sehat pesak tuh palabah sehat nah pesak maradaburat pamantri nanti dijamin sama Allah rizkinya kan dijamin sama Allah amin kita tuntut kepada Allah jangan untuk kepada manusia jadi kalau ibu tidak punya apa-apa jangan untuk kepada manusia kita tutup kepada karena Allah akan memberikan jaminan dan jadi yang pertama bagi siapa saja yang betul-betul ibarat tafarogli ibadati amlakol baka gina akan diberi hatinya yang kaya yang kedua wabaitaka Rizkon dan rizkinya yang meluas dan akan diberikan rizki yang barokah dan yang ketiga wabadanaka rohatan akan diberi kesehatan amin ya Allah ya ya robal alamin baik ketiganya sudah dijelaskan ibu-ibu ah kayaknya Abi udah banyak yang penasaran dari tadi juga Aduh iya pertanyaan nih tapi ibu-ibu kalau mau bertanya lah tunggu dulu setelah jeda pariwara berikut kita akan kembali ya tetap di jendela iman sejuk di hati masih bersama kami di jendela iman sejuk di hati iya ibu-ibu dari jamaah mana saja ya kita absen dulu sebelumnya dari jamaah al-hidayah Excel Excel Lopataruman al-mu'min pedas khoyrunisa babakan caringin al-barokah lembang nurul iman mentari FM al-muslimah pembangunan Oke pemirsa nih disini sedang rame-rame sekali dan membahas mengenai akibat dari meninggalkan ibadah ya biya Iya tadi sudah dibahas jaminannya kita melaksanakan ibadah nah sekarang kalau kita tidak melaksanakan ibadah bagaimana nih Abi Iya baik ibu-ibu kita lanjut ya ini singkat saja karena waktu bagi orang yang meninggalkan ibadah Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya wala tagfalan dikri janganlah kita meninggalkan ibadah kita melupakan untuk beribadah untuk mengingat kepada kalau kita melupakan ibadah ibu tak mau tolabul ilmi ibu teikhlas eh ngaula anu jadi syalaki ibu ikhlas ngaula anu jadi carok ibu ikhlasnya Alhamdulillah mudah-mudahan ikhlas itu akan diancam oleh Allah Bu ya akan diancam oleh Allah empat poin naudzubillahimin tarik kita bilang dulu naudzubillahimin poin yang pertama ketika ibu sering meninggalkan ibadah maka Amla kol baka pakron apa Bu Amla kol baka pakron ibu akan diberi kol baka hati ibu bapak semua pakron ibu bapak semua pakron pakir sempit picik sirik pidik ngelemeng wete ngesidung kata mahan lewihidung ibu ibuntan sirik kabatur suka ya banyak penyakit dalam hati ketika kita meninggalkan ibadah ibu akan diberikan oleh Allah naudzubillahimin zalik kalau Allah menurunkan Amla kol baka pakron kepakiran jadi pakir batur orang lain kelihatan dia ada kemajuan kita ngiri kita susah gitu punya itu tidak diberikan barokah rizkinya kalau begitu ya kita rugi termasuk orang yang berugi Amla kol baka pakron itu poin yang pertama kita jauhi tapi tetap harus melaksanakan ibadah dengan penuh keikhlasan yang kedua ternyata ibu dengan seringnya ibu ibadah wabadana kata bawana soba itulah ibu ibu kalau ibu meninggalkan ibadah wabadana kata bawana soba ibu itu pertanyaan kedua itu wabadana kata badan kita akan diberikan ujian oleh Allah mungkin sering sakit-sakitan punya kalau sakit perlu berobat berobat nggak berobat pakai uang nggak itu sekarang sakit kepala beli obat Alhamdulillah sehat karena kita tidak bersyukur kurang ibadah besoknya nyeri cangkeng boleh diobat pakai uang karena kita tidak bersyukur ibadah ketika nyeri cangkeng Alhamdulillah sehat dengan orang Tara bersyukur ibadah tetap ngantungkan kamu masih gitu oke Tara daik pagetona nyeri nyeri tuur nyeri bujur nyeri bujur nyeri bujur ulah canapa nyeri bujur mah punya nah itulah akhirnya akan kena wabadana kata bawana soba bagi ibu yang meninggalkan ibadah ya kan kalah pentingnya yang ketiga wasodroka hamawagoma ibu jangan salah ketika ibu meninggalkan ibadah yang ketiga ibu akan diberi perasaan dalam hati apa dalam dada kita dalam apa ini bu dalam dada ya akan terasa sesak di dada tuh enggak-enggap asa arek mawot itu ibu ancaman dan itu sangsi bagi orang yang meninggalkan ibadah dan yang terakhir ternyata ibu yang paling parah bagi ibu yang sering meninggalkan ibadah wajah sadaka shako mawa anaa na udhubillahimin ancaman bagi ibu yang tika tidak suka ibadah Tara daik kamashigi Tara daik ya ngaji Quran pun akan diberikan dan ancaman oleh Allah dijadikan oleh Allah Boga pempunyai penyakit yang tak kunjung sembuh na udhubillahimin zalik jadi empat poin neng ya Insyaallah nanti disimpulkan maka disini mudah-mudahan ibu jangan termasuk orang yang meninggalkan ibadah tapi harus termasuk yang melaksanakan ibadah ibadah na'udzubillahimendalik ya Abi ya kalau sampai kita ternyata misalnya hatinya merasa sirik dan kiberartik ada ibadah yang belum kita laksanakan begitu ya Abi ya sering ditinggalkan ibu-ibu disini juga sama bapak-bapak ada yang mau bertanya Abi boleh ya silahkan siap enggak di sebelah mana dari nama dari jamaah mana Bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya bernama Kartika Nur Hayati dari Masjid al-muh al-hidayah-hidayah-hidayah-hidayah-hidayah baik terima kasih Pak saya mau bertanya gimana secara-cara ibadah yang baik dan gimana cara mengajak orang yang susah ibu sholat Iya baik yang susah sholat ya baik baik Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh gimana nih dua pertanyaan dua pertanyaan sepertinya simpel tapi itu membutuhkan sekali gitu kita tuh itu bener-bener butuh ya biar betul 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 ada yang lain yang mau bertanya ini sebelum dijawab Oh dari bapaknya nih saya jadi melihat ke sebelah sini sekarang berwarna ungu mudah-mudahan jomblo eh ngarep cerai umannya hehehe teman-teman Bapak iya memang saya asap DS dari Maju saling dan berleman mentari mau tanya Pak Ustadz Iya eh di dalam ibadah itu ada ibadah Mahdo dan ibadah Goir Mahdo supaya dua-duanya bisa tercapai nah gimana cara melaksanakan ibadah dengan baik supaya ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala baik Terima kasih Iya eh terima kasih ya kebang ACPD silahkan Oke maksud saya Bu begini sama-sama ungu gitu jadikan serasi ya ya Bagaimana ada dua pertanyaan dua pertanyaan tertutup ya ya sama ada masih ada lagi tidak ya cukup ya ternyata tidak ada baik pertanyaan yang pertama dari ibu-ibu kartika jadi ibu kartika jamaah al-hidayah pertanyaannya Dini dibacakan kembali ya Bagaimana cara ibadah yang baik itu seperti apa gitu Abi kemudian ngajak orang supaya sholat sup tapi tetap itu tadi ngena gitu ke hati kayaknya begitu ya gimana jawabannya untuk mencapai cara ibadah yang baik tetap diawali anak malal asyaa libtigo ahli mardotihi laisyat tarkuhul diajigwerihi tetap harus dibarengi dengan niat ikhlas segala sesuatu ikhlas itu ibadah itu kalau sudah ikhlas Bu mual ya mual-mual terjadi apa-apa Jadi kenapa harus ikhlas dan perintahnya begitu wama umiru inlani yang budullah kamu klisina lahuddin ala ya ibu ya Jadi tepati tidaklah aku memberitakan kepada kamu untuk beribadah itu semata-mata harus dengan ikhlas ikhlas itu tadi kalau kita mau ibadah yang baik diawali dulu dengan ikhlas sudah ikhlas ikhlas itu datangnya dalam hati tas dikupil kolbi ikhlas wa ikroru bilisan diucapkan ahrek rekatolabul ilmu dilaksanakan wal amalu bilarkan kita langsung berangkat itu berarti cara kita ibadah yang baik kita niat ikhlas untuk melaksanakan sholat dalam hati siap diucapkan dilisan kemudian kita sholat itu pun sama Nah itulah barangkali jawaban yang pertama yang keduanya bagaimana Nah itulah ya cara mengajak Bu mengajak kepada orang yang tidak suka sholat atau jering-sering meninggalkan kita sholat dengan cara yang baik Kulu kau lalainah pertama harus mengucapkan dengan ucapan yang lemah lembut jadi ujah di jangan kasar soku sholat atau siaman ya teta itu kan enak ya dengan lemah lembut Pak tapi jangan bukan berupa ajakan ucapannya berupa Mungkitan kiroh manawi atau setepan atau sana pitacan gitunya gitu kan enak kau lalainan dulu dikasih pertanyaan dari kau lalainah kemudian kaulan khasana yang lebih bagus lagi ucapannya tadi lemah lembut nada tapi bak kata-katanya yang khasana kaulan karimah coba sekali-kali memuliakan ya dengan memuji dulu seperti ke anak kan harus dipuji dulu kajian budak banal isi kasep sikasih kasih 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 punya sineng sigulis Tara sukan butonu saya si goreng patut Taranya Bu si goreng patut saya si gabapanah Taranya Tara Ibu tapi si kasep sineng siguliskan buara kali Nah itulah jadi ada kaulan karimah ketika nanti yang ajakan-ajakan sholat ketika kita diajak dengan kaulan lainah lembut caranya kaulan hasanah kemudian yang bagus ucapannya kaulan karimah dan ucapannya juga yang memuliakan yang memuliakan tamah satu kata lagi kaulam ma'rufah jadi mengajak itu dengan ucapan yang mengandung arti silib-silib neng tadi temutlah karena sholat gitunya silib begini ada anak kecil Bapak Natara sholat Bapak Natara sholat ada anak kita yang kecil ah ayo orang sholat yang mama itu kan kedengaran sama Bapaknya itu kaulam ma'rufah ngerti barangkali Bu ya itu aja gambarannya gitu ya Bu itu gambaran untuk cara mengajak sholat yang baik kemudian untuk yang ke pertanyaannya yang kedua dari Bapak yang berbaju ungu tadi nah sepedes ya betul nah sepertinya kita jadah dulu soalnya disana sudah ada yang mau lewat nih oke ya jadi jadah pariwara saya ibu-ibu kita akan kembali tetap di jendela iman sejuk di hati terima kasih masih bersama kami dalam jendela iman sejuk di hati Oke tadi terjedah sedikit mengenai pertanyaan yang kedua ya Abi ya Iya betul tadi tuh dari Pak Aset pertanyaannya Bagaimana cara untuk mencapai ibadah dari ibadah goyer mahdo dan mahdo ya Iya betul mohon mangga atau dijawab baik terima kasih ini pertanyaan dari zaman Masjid Nurul Iman ya di mentari Kang AC PDS tentang bagaimana mencapai ibu ya ibadah mahdo dan goyer mahdo ini ibadah mahdo ibu mahdo itu yang berkaitan dengan dengan Allah langsung seperti kita sholat gitu kan saum ibadah haji juga itu sama mahdo Nah kalau goyer mahdo nya itu ada ada pertalian kita dengan hubungan kita secara manusia Nah bagaimana keduanya agar kita tercapai dengan atau dengan cara yang bagaimana caranya kembali ya ibu bahwa pertama kita merasa harga kita harus harus memiliki bahwa mahdo ataupun goyer mahdo itu adalah semata-mata diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan tadi nih ya Ayuhanna subudu robakumuladzi kholakukum waladzi naminkoblikum laalakum tataku itu perintah barang siapa yang melaksanakan ibadah baik mahdo atau goyer mahdo dia akan mendapat pahala bagi siapa saja yang tidak beraksanakan ibadah itu ancamannya itu kan banyak dia akan mendapat siksa naudzubillahimin dalik jadi faktor yang pertama mengetapa menyadari atau mengakui dengan adanya kewajiban dari Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua barengi lagi dengan penuh keikhlasan tetap itu dibarengi dengan keikhlasan wama umiru illa liya budullah ha muhlisin tahu ini ibadah itu wajib maka perintah wajib itu harus dibarengi dengan dilaksanakannya dengan penuh keikhlasan itu yang kedua yang ketiga perlu sekali untuk mencapai baik ibadah mahdo atau goyer mahdo maka disini perlu kepada kodlah apa namanya kod aplahal mu'minu naladina humpi sholatihim ho kita harus berhusuk khusuk ya bu ya khusuk dina sholat khusuk dina sholat khusuk dina tolabul ilmi khusuk yang apa yang namanya ibadah itu harus khusuk khusuk itu urobakum tadaru anwa khupiatan jadi dengan dp-dp dengan penuh ke ya kematangan dalam arti bahwa semata-mata tetap kepada mengharap ridho kalau jadi yang ketiga khusuk keempat jangan salah untuk mencapai bahwa ibadah mahdo atau bu goyer mahdo kita bersobar itu yang paling pokok sobar ibu hese hore amrek sholat eh betul ya apalagi sholat suh subuh apalagi sholat sunat apalagi patah hajat bihinapilah sholat tengah suka sholat haju tengah malam Alhamdulillah apa tuh pernah sekali-kali acanpan gitu ibu nya pada Rasulullah memerintah apa memberikan ajakan solupilail walau roh kata ini sholatlah tengah malam walaupun hanya dua roh ibu pernahkah di tengah malam ibu mau ke air ibu pasti berterima kasih ketika tengah malam ibu ingin ke air Alhamdulillah malaikat siap mencatat wah ini siap ereg sholat tetapi begitu ke air wes 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 langsung gelebuk deh karena maka kasur cek malaikat teganya teganya cenah etah orang ngangs nga hudangkan titah sholat der iya ngadon kerek deh atu nol wa ibu maka itu harus berterima kasih sekecil apapun ibu dicocor rungit punya itu tadkiro dari Allah laksanakan ketika kita mampu solupilail sholatlah tengah malam walau roh kata ini sana jan dua roh Insya akan mendapat kebahagiaan sobar dan terakhir tak wakal jadi lima solusinya untuk menggapai ibadah terlaksana mahdot dan goer mahdot tapi tidak ada yang lebih utama dari keduanya yang lebih utama adalah ikhlas ikhlas jadi yang keduanya dalam melaksanakan tetap tetap berdiawali apa di di yang paling utama itu tetap ikhlas syarat jadi rukun dalam ibadah itu adalah ikhlas ya kan orang kalau sholat aja kalau teh ikhlas punya komo sholat dari jenggurang kerboga pangabutuk kerlo kerboga duit kermeli kawarunga alam si bapak jengcan merejajahan ban gitunya alau si bapak jengcan merebiaya hari hayang Aydahara yang enggak gitu kadang-alami punya Mungkin ibu bapak sudah jelas ya Bagaimana tadi penjelasan dari Abi dan Abi sekarang sudah sampai pada kesimpulan ya baik-baik baik-baik ibu-ibu jemaare makum Allah Abi mengajak untuk ibu-ibu semua jangan sampai kita tak apa meninggalkan ibadah pertama jaminan orang yang bikin ibadah itu tafarrogli ibadati akan dijamin tiga ya Bu satu amlah kol baka gina hati kita akan diberi kekayaan hati Insya Allah rizkinya pun akan diberikan yang barokah kaya hati kaya-kaya kaya harta Insya Allah wabaitaka rizkon itu yang kedua kan rizkinya itu akan barokah ibu jadi bukan lihat daripada banyaknya tapi barokahnya ibu ya itu yang kedua wabaitaka rizkon yang ketiga wabada nakaro hatan jadi orang yang suka ibadah itu akan dijamin diberikan kesehatan lahir dan ih sana aja orang tebuka duit oke Alhamdulillah orang tetap Alhamdulillah hati kukoron si Bapak teman-teman duit tak wala gitu kade punya nah itu yang pertama jaminan bagi orang yang ibadah tiga jaminan wala takbal andikri orang yang meninggalkan ibadah yang pertama yang meninggalkan akan disiksa dia akan diadab itu sama aja adab ibu jangan salah adabnya siksanya untuk kita ya bukan mungkin kalau kita musibah ya Neng ya dari Allah subhanahu wa ta'ala amla kol baka pakron lam kalau dalam hati kita masih keneh punya rasa apa sih di siri gitu Neng itu masih perlu diperintahkan dibadah kita mungkin banyak yang ketinggalan jadi hati kita harus bersih ternyata hati kita masih kotor nah itu jaminan orang yang meninggalkan yang kurangi badah amla kol baka pakron wabada nakata bawana soba kalau kita sering sakit-sakitan Ibu Rasulullah berapa kali sakit seumur hidupnya dua Rasulullah dua dua kali sakit satu kali biasa-biasa ya ketiga yang kedua kali saat sakit parah sampai meninggal dunia kalau kita ya kemarin sakit kepala sekarang sakit cangkeng isukna nyeri bijul paketona nyeri celi kayak itu kena besul kan gitu punya nah itu mungkin ibadah ya orang banyak kekurangan ya Bu ya dan dan yang jaminan yang orang yang suka yang tidak suka ibadah wabada nakata bawana soba yang ketiga wasodro kahamau wagoma ketika ibu nanti pada suatu hari penah ya Allah sesak nafas sesarek maut bapak naf ya mamatnya kena kuna wanya putih pada mamatnya cena atau senapnya atas punya agung di babate tapi kena kena nafas sesak nafas itu harus diperhitungkan pada kita jadi harus diperhitung ada apa mungkin kita kurang bersyukur itu padahal mau berikan diri yang gede misalnya apalagi kecil yang gede aja kok kurang bersyukur akhirnya begitu nah itulah wabada nakata bawana soba wasodro kahamau wagoma yang terakhir jaminan atau apa ancaman bagi orang yang meninggalkan ibadah wajah sadaka shakomawa ana akan diberikan penyakit yang tak kunjung sembuh Nah wudzubillahimin kali jamaah rahimakumullah ibu-ibu mudah-mudahan dari tiga poin dijamin bagi orang yang ibadah empat poin dijamin apa siksa bukan siksaan adab atau sanksi ya bagi orang yang meninggal ibadah mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang meninggalkan ibadah marilah kita tundukkan kepala berdoa kepada Allah dan tentunya sebelum berdoa abim mohon maaf ya bila ada kesalahan dari ucapan atau dasar yang dibaca baik Alquran atau hadisnya yang tidak sesuai itu adalah kealpaan nabi sendiri konja masa semuanya memberikan atau mohon saling memaafkan mau memaafkan Bu Alhamdulillah supaya pulang dari sini itu Ibu dan kita semua sudah saling lulubaran ibu tidak ada salah-salah artinya tidak ada kesalahan Insyaallah kita pun ketika kita hablumin alamin nanas baik ya Insyaallah Allah pun akan mengampuni kita amin ya Allah ya robbal alamin alhamdulillahirrabbilalamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yu'afi ni'amau wa yukapi majidah ya robbal ala ka hamdukamah iya bagi liza lalika wa ademi sultanik Allahumma inanas aluka salamatan pidin waafiatan pil jasad wa jiadatan bin ilmi wa barokatan pirizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa makfirotan ba'dal maut Allahumma hawin alaina bisyakarotil maut wa naja'ta minan narwa apa ida risa Rabbana zolamna ampusana wa ilam takbirlana wa tarhamna lana ku nana minal khasirin Rabbana zolamna ampusana wa ilam takbirlana wa tarhamna lana ku nana minal khasirin Rabbana khablana min azwajina wa durriyatina kurrata ayuni wajana lilmuta kina imama Rabbana latujikulubana ba'da idhadaitana wahab lana miladun karahmatan inna ka antal wahab Rabbana atina pidunya hasanatawwafil akhirati hasanatawwakina adabanar subhana rabbika rubil inzati amma yasipun wasalamun alamun wa alhamdulillahi rabbil alamin aku lukaulihada wa astagfirullahaliwalaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke pemirsa dan ibu-ibu jamaah serta Bapak disini sekalian kita sudah sampai di penghujung acara dan mungkin ada kata-kata sedikit dari saya bahwa Allah sudah menjamin jangan khawatir pada rezeki kita karena Allah sudah menjamin rezeki kita tapi Allah tidak pernah menjamin akhirat kita maka khawatirlah akan itu semoga lelah kita hari ini menjadi lelah dan menjadi catatan bagi Allah di surganya nanti saya Wittiris Tuning Suroso beserta kru yang bertugas di pagi hari ini mohon undur diri dari hadapan pemirsa bila hitopik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya hadir salam malaika ya rasul salam malaika ya hadir 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 salam malaika Terima kasih.